Anak perempuan berhak menentukan cita-cita dan masa depannya sesuai dengan minat dan kemampuan terbaik mereka. Nah, maka dari itu kita juga harus memberi akses yang luas agar mereka bisa tumbuh dan berkembang. Nah, jika mereka sudah diberi akses untuk semua itu, maka saya yakin pasti anak perempuan di dunia ini bisa menembus potensi maksimalnya. Nah, saat ini saya kuliah di Fakultas Teknik di Julusan Arsitektur, tepatnya di Universitas Indonesia. Dan saya masuk di perguruan tinggi ini melalui jalur beasiswa, atemasi, reseptive. Dan itu jalurnya tidak semua orang loh yang dapat. Dan banyak sih yang bilang, kok mau sih, kok bisa sih jurusan teknik, arsitektur kan cewek. Tapi, saya beranggapan bahwa semua cewek sama perempuan sama laki-laki itu kan sama. Jadi, sama mempunyai hak untuk meraih pendidikannya sesuai dengan minatnya. Jadi, gak masalah sih bagi saya untuk berkuliah atau bersekolah di Fakultas Teknik. Ya, meskipun banyak yang cowok. Tapi, setelah saya lihat-lihat di sini, banyak juga yang cewek. Jadi, untuk kaum perempuan, janganlah sungkan ataupun janganlah takut untuk masuk kuliah di area fakultas yang dipenuhi oleh kaum laki-laki. Di bidang olahraga juga, saya menekuni tinju. Nah, kan banyak yang bilang, kalau tinju itu kan identik sama cowok. Tapi, bagi saya, olahraga tinju kan umum bisa dilakukan oleh siapa saja, maupun dari perempuan maupun laki-laki. Nah, dari situ saya mengikuti tinju dan saya membuktikan bahwa tinju itu bukan hanya laki-laki saja yang mampu untuk mengikuti olahraga tersebut. Tetapi, perempuan juga pasti bisa untuk menekuni bidang olahraga tersebut. Nah, jadi untuk... Dan terbukti, kemarin bulan Juli 2015, dalam kejuaraan daerah provinsi, itu saya mendapatkan juara tiga dari sekitar delapan kaum paten. Dan alhamdulillah itu suatu prestasi yang bukan sembarang prestasi, tapi yang bisa membanggakan kaum perempuan dan juga bisa menunjukkan bahwa kaum perempuan itu bisa untuk ikut pertandingan tinju, bukan hanya.